Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel mudah-mudahan semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Strip MTS Curriculum Merdeka yaitu Matematika Buku Revisi Tahun 2022 yang kita akan bahas di bab 1 sistem persamaan linier 2 variabel halaman 9 ayo mencoba. Inilah halaman 9 yang kita akan bahas yaitu soal ayo mencoba. Ayo mencoba tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier 2 variabel negatif 3 X tambah 2 Y sama dengan 12 jika nilai X dan Y adalah bilangan caca. Kemudian penyelesaian jika nilai X dan Y adalah bilangan bulat dan jika nilai X dan Y adalah bilangan real kita akan cari penyelesaian masing-masing. Bagian nomor 1 atau bagian nomor A kita akan cari nilai X dan Y untuk bilangan cacanya. Persamaan 2 variabelnya tadi adalah negatif 3 X tambah 2 Y sama dengan 12. Jadi kita cari bilangan caca itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita gantikan ini nilai X ini dan nilai Y supaya hasilnya adalah 12. Ini kita buat tabel dulu seperti ini lalu nilai X nya dan nilai Y nya nanti berapa. Kemudian persamaan linier 2 variabelnya. Kita mulai ganti X dengan 0. Jadi kalau X nya ini diganti 0 berarti negatif 3 kali 0 itu 0. Kemudian ini Y nya diganti dengan 6 berarti 2 kali 6 12. Lalu dijumlakan ditambah itu hasilnya 12. Berarti benar. Kalau X nya 0 Y nya 12 maka persamaan ini adalah benar. Kemudian pengganti X dan Y yang lain untuk bilangan caca adalah 2. Kalau X nya kita ganti 2 Y nya kita ganti 9. coba kita uji. Negatif 3 kali 2 negatif 6 tambah 2 kali 9 Y nya diganti 9 18. Negatif 6 tambah 18 sama dengan 12. Nah jadi benar juga ini kalau X nya 2 Y nya 9 maka hasilnya juga adalah 12. Misalnya 4 X nya Y nya 12. jadi sama caranya tadi dibuktikan. Negatif 3 kali 4 negatif 12. Kemudian 2 kali 12 24. Lalu ditambah hasilnya juga adalah 12. Benar juga. Bilangan lain X nya 6 boleh Y nya 15. Bisa juga X nya 8 Y nya 18. Dan masih banyak lagi sehingga di bawah ini kita taruh titik-titik. Artinya ini masih banyak. Artinya ini masih banyak pengganti X ini dan Y. Merupakan bilangan caca hasilnya nanti adalah 12. Nah sehingga penyelesaiannya bisa kita tuliskan penyelesaian. ini disingkat ini. Kalau X nya 0 jadi 0,6. Kemudian 2,9. 4,12. 6,15. 8,18. Dan seterusnya. Jadi masih banyak lagi ini. Nah inilah penyelesaiannya. Kemudian yang nomor 2 nya B nya. nilai X dan Y itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan mulai 0. Ke kanan 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik-3 nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita tulis kembali persamaan nya sama dengan ini. Buat tabelnya. Lalu nilai X dan nilai Y nya. dan nilai negatif 3X tambah 12. Kita mulai angka negatif. Nah ini artinya ini masih banyak angka negatif ini yang kecil untuk mengganti X. Namun ini tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Yang kita tulis di sini adalah negatif 6 dan negatif 3. Apakah nanti hasilnya 12? Coba kita ganti ini. Negatif 3 kali negatif 6 adalah 18. tambah 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. 18 tambah negatif 6 adalah 12. Jadi hasilnya adalah sama. Berarti benar jawabannya. X yang lain adalah negatif 4 dan 0. Coba kita ganti lagi. Negatif 3 kali negatif 4, negatif 12. 2 kali 0, Y nya diganti 0, adalah 0. 12 tambah 0, adalah 12. Benar juga. Nah sekarang kita tuliskan semua ini. Kita tulis semua negatif 2 dan 3. X nya 0, Y nya 6. Juga akan menghasilkan 12. X nya 2, Y nya 9. X nya 4, ini Y nya 12. X nya 6, Y nya 15. Juga hasilnya kalau diselesaikan adalah 12. Dan masih banyak lagi. Sehingga di sini kita taruh titik-titik. Nah sekarang kita tuliskan semua penyelesaiannya. Mulai dari ini tadi. Titik-titik ini maksudnya ini. Titik-titik bilangan bulat negatif yang tidak tertulis. Nah kita tulis ini. Jadi artinya ini masih banyak. Ini bilangan bulat negatif yang tidak sempat ditulis di sini. Lalu kita tulis ini negatif 6, negatif 3. Lalu negatif 4, 0. Ini artinya X nya negatif 4. Y nya adalah 0. Berikutnya lagi negatif 2, 3. 0, 6. 2, 9. 4, 12. Dan 6, 15. Dan seterusnya. Ini artinya masih banyak bilangan bulat positif. Yang pengganti X dan Y ini adalah merupakan bilangan bulat. Jadi inilah penyelesaiannya. Ini untuk C ini adalah diminta X dan Y. Ini adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah termasuk bilangan yang pecahan. Berapa koma berapa. Kita akan cari nilai X dan Y. Kita akan cari penyelesaian untuk bilangan realnya. Jadi bilangan real ini nanti penyelesaiannya adalah berupa grafik, garis, lurus. Di sini kita harus cari dulu titik potong sumbu X. Jadi kalau memotong sumbu X di 0. Artinya ini kalau X nya ini kita ganti 0. Y nya berapa supaya sama dengan 12. Coba kita selesaikan ini negatif 3 kali 0. Ini 0. Tambah 2 kali berapa Y nya supaya sama dengan 12. Jadi Y nya ini diganti dengan 6 supaya sama dengan 12. Nah sudah didapat. Sekarang memotong sumbu Y. Berarti kita ambil 0 nya Y. Nah 2 kali 0 ini dianggap 0 ini. Negatif 3 kali berapa ini X nya supaya 12. Berarti negatif 4 X nya. Nah ketemulah titik potongnya. 0,6 dan negatif 4,0. Ini gunanya untuk kita buat grafiknya. Sekarang kita buat grafiknya. Grafik penyelesaiannya. Kita buat dulu grafik kartesi seperti ini. Lalu kita tentukan ini titik 0,6. 0,6 itu berada di sini. 0,6. Dan negatif 4,0. Di sini tadi 0. Negatif 4,0 adalah sini. Lalu kita hubungkan garis ini. Garis inilah penyelesaian dari persamaan negatif 3 X. Tambah 2 Y sama dengan 12. Nah inilah penyelesaiannya. Jadi di sepanjang ini, garis ini, titik-titik ini. Nilai X dan Y itulah penyelesaian dari bilangan realnya. Itulah pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.